Pak Sukidi, Pak Sukidi Mulyadi adalah seorang intelektual yang diakui dunia. Gelar akademisnya mentereng. Lama berguru di Amerika Serikat, intelektual Muhammadiyah ini menyandang gelar Master of Art dari Ohio University, Master of Theological Studies dari Harvard Divinity School, serta gelar Doctor of Philosophy dari The Graduate School of Arts and Science dari Harvard University. Jadi, Pak Sukidi bukanlah tokoh pemikir yang kaleng-kaleng. Gak banyak orang Indonesia yang berhasil meraih gelar Doctor dari Universitas kenamaan Harvard University. Nah, belakangan adalah tulisan tajam setajam silet dari Pak Sukidi inilah yang dibagikan oleh Prof. Mahfud MD melalui media sosial kepada kita buat membacanya. Sekaligus buat kita merenungkannya. Nah, judul kolomnya sungguh menghunus tajam. Pinocchio Jawa. Ya, Pinocchio Jawa. Ya, Pinocchio Jawa. Kita semua pastinya langsung tahu siapa Pinocchio Jawa yang dimaksud oleh Pak Sukidi. Dan yang terpenting, dalam tulisannya di majalah Tempo itu, Pak Sukidi telah memaparkan dengan gamblang dan sangat terus terang. Dia memaparkan dengan kejernihan akademis yang sangat terang-benerang soal bahaya yang dibawa oleh sosok Pinocchio Jawa ini kepada Indonesia, kepada bangsa Indonesia, kepada masa depan Indonesia. Kita semua tahu Pinocchio adalah tokoh boneka kayu yang suka berbohong. Tapi hidung Pinocchio akan memanjang setiap kali dia berbohong. Nah, di Indonesia, tepatnya di Tanah Jawa, dalam kultur budaya Jawa, menurut Pak Sukidi, ada tokoh yang bermula dari tukang kayu dan berakhir sebagai penguasa tiran yang populis. Sama seperti boneka kayu Pinocchio, tukang kayu ini juga suka berbohong. Dan dia mempraktekkan kebohongan dalam politik ini melalui tampilan kepribadian Jawa yang santun dan merakyat. Maka, rakyat pun tertipu oleh kebohongan yang diekspresikan dalam kesantungan dan kebaikan politik yang karikatural ini. Pinocchio Jawa menjungkir balikan tatanan moral masyarakat. Batas-batas moral yang tegas antara baik dan buruk, benar dan salah, publik dan personal, semuanya jadi tunggang langgang. Di akhir masa kekuasaannya, Pinocchio Jawa mewariskan kultur kebohongan. Tanpa sedikitpun rasa bersalah, ia melakukan kebohongan demi kebohongan sebagai strategi permainan kotor untuk kekuasaan. Memang, konon dalam politik, tidak ada seorangpun yang berhasil tanpa berkotor tangan. Makanya, bisa dipahami, mengapa Pinocchio Jawa menjadikan kebohongan sebagai bagian sentral dari karakternya. Pinocchio Jawa menjadi ikon pembohong terbesar yang diilustrasikan oleh seniman Butet Kartarjasa dalam patung Petruk Berhidung Panjang. Dengan cara berpolitik yang mengikuti prinsip-prinsip Machiavelli yang sangat kotor itu, Pinocchio Jawa telah merobohkan tatanan moral dalam Republik. Dia mewariskan situasi sosial dan politik yang kacau dan penuh korupsi. Penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pastinya, Pak Sukidi, seorang intelektual yang berpikiran jernih, dia merasa mashgul melihat kondisi ini. Perasaan yang sama tentunya dirasakan juga oleh kita-kita yang masih berpikiran jernih. Kita sedih dan juga geram gara-gara Pinocchio Jawa, Indonesia sedang menuju keterpurukan lagi. Makanya, mau nggak mau, ini adalah sebuah keharusan. Kita-kita harus membangunkan rakyat. Kita-kita harus membangunkan kelompok intelektual dan juga sebagian ulama. Ya, kita harus juga mengingatkan sebagian ulama. Kita-kita harus membangunkan mereka yang sudah tersihir oleh Fata Morgana duniawi yang menerima banalitas kebohongan, nepotisme, dan otoritarianisme Pinocchio Jawa sebagai kebiasaan dan kewajaran umum dalam politik. Kita harus sadarkan mereka, kalau kita mau maju, kalau Indonesia mau maju, kalau Indonesia mau jadi negara maju dan bangsa yang maju, kita tidak bisa bertumpu pada politik kebohongan, nepotisme, dan otoritarianisme ini. Kita nggak boleh membiarkan kehancuran moral yang bakal berujung kehancuran sosial dan ekonomi ini. Makanya, ayo selamatkan Indonesia. Ayo kita seberluaskan pemikiran-pemikiran jernih dan kritis dari para intelektual seperti Pak Sukhidi ini. Dan, jangan lupa, jangan pernah lelah, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia.